Intro Dengan bermodalkan 500 ribu Dengan bermodalkan 500 ribu rupiah Sebuah industri rumahan yang memproduksi sepatu Di Kampung Rancasumur, Desa Sindang Sari, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten Berhasil memasarkan produk sepatu hingga ke pasar internasional seperti Turki Muhdi Para jin sepatu asal Kabupaten Serang, Banten ini Awalnya merintis usaha rumahan sepatu sejak tahun 2005 Muhdi mempunyai keterampilan membuat sepatu Sejak bekerja di pabrik sepatu di Jakarta Barat Terima kasih telah menonton! Pada tahun 2005, Muhdi memilih keluar dari pabrik sepatu Dan kemudian mendirikan industri rumahan kerajinan sepatu bersama istrinya Dengan modal 500 ribu rupiah Berbagai jenis sepatu pun dihasilkan Dengan 9 pekerja yang merupakan pemuda di sekitar rumahnya Semua proses pembuatan sepatu Dari membuat pola sepatu hingga pengepakan Dilakukan di tempat ini Terima kasih telah menonton! Hanya mengandalkan 9 pekerja Dan dengan menggunakan alat yang masih tradisional Dalam sehari, Muhdi mampu menghasilkan ratusan pasang sepatu Khususnya sepatu wanita Muhdi menyatakan bahwa ia kerap menerima pesanan Dari sejumlah perusahaan sepatu ternama Dari sejumlah perusahaan sepatu Sepatu yang diproduksi Muhdi mampu menembus pasar internasional Seperti Turki dan sejumlah kota di Indonesia Seperti Jakarta, Makassar, dan Manado Dalam sebulan home industry milik Muhdi ini Mampu meraup omset 4 hingga 7 juta rupiah Dari sejumlah perusahaan sepatu Terima kasih telah menonton Dan proses pembayaran dari pemesan yang dilakukan 3 bulan sekali Ini yang membuat industri rumahan ini kesulitan untuk membeli bahan baku serta molornya gaji pekerja Kini, Muhti berharap ada kemudahan mendapatkan modal agar usahanya yang sudah digeluti 10 tahun ini bisa berkembang dan bisa membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton